Jadi seperti kita kalau sakit, ketika dia masih fase aktif, ya mau gak mau akan lebih sering ya Untuk dia berkontrol, untuk dia di follow up Tapi ketika dia sudah, kita bilang, tenang atau stabil Ya mungkin kita bisa bilang kayak saya, Pak Pasien, 6 bulan sekali Atau ada pasien yang memang mungkin sudah cukup pintar edukasinya ya Jadi dia udah tahu gitu Oke, saya datang 2 bulan ya dok Oke dok, saya datang 3 bulan Tadi kan dokter bilang, mungkin pasien itu lelah karena beberapa kali balik lagi Ini memang berapa lama sih proses, bukan penyembuhan ya, tapi proses rehabilitasinya begitu Apakah berlangsung seumur hidup atau bagaimana? Untuk makula? Untuk degenerasi makula ya memang seumur hidup ya Seumur hidup harus rutin ya Kayak orang minum memadalah tinggi ya berarti Betul, dalam arti ya, tapi paling jumlah kunjungan yang bisa kita kurangi Tergantung dari progres dari penyakitnya Jadi seperti kita kalau sakit, ketika dia masih fase aktif Ya mau gak mau akan lebih sering ya Untuk dia berkontrol, untuk dia di follow up Tapi ketika dia sudah, kita bilang, tenang atau stabil Ya mungkin kita bisa bilang kayak saya, Pak Pasien, 6 bulan sekali Atau ada pasien yang memang mungkin sudah cukup pintar edukasinya ya Jadi dia udah tahu gitu Oke, saya datang 2 bulan ya dok Oke dok, saya datang 3 bulan gitu loh Tapi ya memang penyakit ini karena usia Seperti saya bilang tadi, usia gak bisa kita setop Ya akhirnya akan menjadi long life treatment Dalam arti ya seumur hidup pasien memang akan mesti hadir, datang Dan dari itulah menjadi antar belakang kita Bahwa kita mesti punya nih suatu wadah tempat Ya disini JSC Makula Center Yang membuat pasien akhirnya pun nyaman gitu Untuk berkunjung, untuk berobat, dan datang Ya siap Kalau low vision juga bagaimana terapinya? Kalau low vision sentralnya sebenarnya karena kita rehabilitasinya berbasis hospital di rumah sakit Jadi sentra untuk pelayanan, sentra untuk pelayanan pemeriksaannya lebih komprehensif, lebih lengkap Karena kan yang tadi saya bilang, rujukannya semua berdasarkan dari dokter Jadi kalau rehabilitas yang bestnya hospital di rumah sakit Jadi semua pemeriksaan tuh udah ada di rumah sakit Kalau di kategorinya udah masuk ke low vision sentral tuh udah tinggal ngerjain assessment low visionnya Pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut, memaksimalkan penglihatan dengan alat bantu Itu memaksimalkan dengan pemeriksaan sensitivitas kontras Seberapa orientasi berjalan nabraknya seperti apa Menentukan pembesaran alat bantu Nah disitu ada beberapa alat bantu untuk memaksimalkan penglihatan Sesuai kebutuhannya Sekali lagi saya bilang, sesuai kebutuhannya Jadi kalau misalnya pasien memang udah masih anak-anak remaja atau masih sekolah Berarti kan kita lihat kebutuhannya, mesti ngeliat ke papan tulis, masih baca yang banyak Nah berarti kita lihat kebutuhannya, perlu kacamata pembesarkah Atau pakai tropong misalnya alat bantunya Di sentral low vision tuh semua tersedia Sampai yang video magnifier Yang memang penglihatan low visionnya lebih berat misalnya Melihatnya mesti dekat sekali Sementara pakai alat bantu pembesaran sederhana seperti kacamata sulit Kita ada video magnifier Video yang bisa diletakkan atau bisa diproyeksikan ke TV Kita tinggal pasang alat bantunya ngeliat ke TV semua kelihatan Jadi dengan seperti itu kita bisa mengoptimalisasikan Jadi bisa membuat seorang tuh kualitas hidupnya bisa lebih baik dan bisa percaya diri ya pasti Seperti itu Baik, sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat sonora nih dokter pengen tanya juga gitu Ada gak sih kayak faktor lain di luar itu yang mempengaruhi terjadi makula ataupun low vision Misalnya makanan Ataupun mungkin juga tadi terlalu terpapar terus dengan komputer, layar handphone dan lain sebagainya Kalau kita ngomong penyakit penyakit mata secara keseluruhan Faktor-faktor yang Mbak Rara bilang tadi mungkin ada ya Tapi kalau kita fokus ke degenerasi makula ini Ya memang kalau dibilang mungkin gak sih dok ini pertanyaan paling sering Ini ya dok mungkin karena kebanyakan handphone Atau kebanyakan lihat komputer Atau kebanyakan nonton film serial Korea gitu kan Mungkin pandemi kan orang banyak menghabiskan waktu di rumah Sebenarnya sih tidak ada hubungan langsung Dalam arti untuk degenerasi makula ya Jadi degenerasi makula ini memang faktor yang cukup kompleks Cuman ya memang hingga saat ini kita di seluruh belahan dunia masih mencari faktor apa lagi sih sebenarnya ya Tapi memang usia itu yang paling pertama Kedua tadi rokok Ketiga mungkin ada yang bilang paparan sinar ultraviolet berlebihan Mungkin ya tapi memang sama genetik Jadi genetik itu gak bisa kita hilangkan Karena banyak pertanyaan Lah dok kok bapak saya kena kakek saya gak kena Ibaratnya gitu kata dokter ini kan penyakit karena usia Yang tadi saya bilang ya emang tidak semua kena Bukan ibaratnya di atas 50 tahun 100% orang kena degenerasi makula Tidak Jadi memang ya faktor-faktor multifaktorial itu yang mesti dijaga Tapi ya tadi kalau pertanyaannya screening time yang berkaitan langsung sih sebenarnya tidak Cuman untuk kesehatan mata secara general ya pasti ada ya